Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Selamat datang kembali di channel youtube aku Di video kali ini Aku membuat kue dadar gulung Salah satu kue tradisional Yang memiliki ciri kulit yang berpori Kue ini cukup populer ya Karena rasanya enak Manis, teksturnya lembut Dan gurih dari undi kelapanya Nah buat teman-teman yang mau tau Gimana cara membuatnya Tonton terus videonya sampai selesai ya Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan tekan lonceng notifikasinya juga ya Yang pertama kita siapkan tepung terigu Tepung tapioca Garam dan vanili Kemudian ini aku tambahkan dengan santan Ini diaduk Sampai tercampur rata Sampai seluruh total cairannya Tercampur semua Dengan si terigunya ya Ini kita aduk Perlahan aja Sampai bener-bener rata Atau kalau mau cepat bisa di blender ya Ini aku memakai Santan dari setengah putir kelapa Jadi satu putir kelapa Yang separohnya aku bikin unti Yang separohnya lagi aku Bikin Santan untuk Cairan Cairan Adonannya Kemudian ini aku tambahkan dengan pasta pandan Setelah itu Untuk memastikan adonannya bener-bener Halus Ini bisa kita saring Ini agar Si kulit dadanya Nanti teksturnya halus ya Tidak ada yang bergerimil Untuk adonannya Ini bisa ditambahkan dengan Satu putir telur ya Tapi ini opsional ya Ini untuk sisa yang terakhirnya Ini kita bisa Aduk-aduk Menggunakan spatula Nah ini kita sisikan terlebih dahulu Kemudian kita bikin Unti kelapanya Ini ada gula merah Kemudian tambahkan dengan air Ini kita masak Sampai gulanya larut Terima kasih telah menonton! Kemudian tambahkan garam Dan vanili Masukkan kelapa parut Kemudian kita aduk Dimasak sampai Untinya tanak ya Selanjutnya kita membuat Kulit dadar gulunya Ini teflonya sebelumnya Sudah diolesin dengan minyak Dan dipanaskan terlebih dahulu Sampai benar-benar panas ya Tapi jangan sampai terlalu panas Ini menggunakan api sedang Jangan terlalu kecil Agar cepat matang Kita tunggu sampai Lapisan atasnya itu kering Dan sampai pinggirannya itu Mengelupas ya Tapi jangan terlalu lama Nanti Pori-porinya itu gosong Bagian bawahnya itu Jangan sampai Gosong ya Nanti kurang cantik hasilnya Ini gak aku skip Kemudian Ini bisa kita Angkat dan kita balik Kita lakukan Sampai seluruh Adonannya selesai ya Untuk penambahan telur Itu untuk Jenis teflon yang Kalau dipakai itu lengket ya Kalau misalkan Gak pakai telur Gak lengket Itu bisa di skip Tapi kalau misalkan Teflon teman-teman Itu lengket Itu bisa ditambahkan Dengan satu butir telur Untuk adonannya ya Dan juga Penambahan telur ini Bisa menambah Nilai gisi pada kue ini Jadi kalau misalkan Dikonsumsi sendiri Untuk anak Jadi ada proteinnya gitu ya Nah setelah semuanya Selesai Dan sudah dingin Ini kita beri isian Dengan unti Sekitar satu sendok makan ya Ini kita lipat Seperti ini Bisa digulung Atau bisa dilipat Ini disesuaikan Dengan plastik Yang kita gunakan ya Untuk untinya Sebaiknya Memakai kelapa Yang Belum terlalu tua ya Tapi Jangan yang terlalu muda Nanti terlalu lembek Jadi biar saat Dimakan itu Tidak kasar Di lidah ya Tidak kasar Lakukan hal yang sama Seperti ini Sampai selesai Setelah selesai Diberi isian Selanjutnya Akan kita kemas Ini aku menggunakan Topik Sukadeh hijau Dan keju parut Ini kita letakkan Dadar gulung Di atasnya Kemudian ini Kita mengemas Menggunakan Pasik OPP ya Ukuran 8 x 12 cm Jadi lebih praktis Tinggal Kita rekatkan aja ya Nah ini dia hasilnya Cantikan Apalagi Apalagi ditambah Topik keju Dan sukadeh Bikin tampilannya Semakin manis Ini teksturnya Sangat lembut ya Ini aku coba Belah Wow Aku cobain dulu ya Enak banget Rekomen pokoknya ya Sampai jumpa Sampai jumpa Set enak接